Intro Halo selamat sore, Hemirsa kita berjumpa lagi dalam program TVR 7 Bersama saya, Dadi Ramadhan, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik Seputar kinerja kegiatan DPRR yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen Dan Hemirsa TVR Parlemen adalah TVR 17 selengkapnya Pemirsa kegiatan TVR Days dilaksanakan oleh TVR Parlemen Serjen DPR RI Selaku entitas media pemberitaan DPR RI yang berperan sebagai media pendidikan politik kepada mahasiswa Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen TVR Parlemen Dalam mendukung Parlemen yang modern dan juga terbuka Kegiatan TVR Days yang bekerjasama dengan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada Merupakan komitmen mendukung Parlemen modern dan terbuka Deputi Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini mengatakan Kegiatan sosialisasi program TVR Parlemen kepada mahasiswa Merupakan turunan dari konsep Parlemen modern Menurutnya salah satu ciri Parlemen modern adalah Transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat Untuk itu ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat Sehingga kampus bisa mengenal lebih dekat dengan DPR RI TVR akan lebih mendekatkan kepada masyarakat Kedepatnya dan juga untuk mungkin nanti tidak hanya di kampus UGM Kita juga akan melakukan di beberapa kampus lainnya Sukur-sukur di seluruh wilayah Indonesia Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi Menjelaskan TVR Parlemen sebagai entitas media pemerintahan DPR RI Dapat berperan sebagai sarana pendidikan politik kepada mahasiswa Ia mendorong kemasan program yang disajikan perlu dibuat lebih menarik Agar semakin diminati seluruh lapisan masyarakat Platform-platform di media di Biro Pemerintahan Termasuk TVR Parlemen Sebenarnya sudah sangat-sangat terbuka Sangat mudah diakses oleh masyarakat Bisa mengikuti langsung rapat-rapat Dari manapun dan dimanapun Tentang apapun dari setiap komisi Itu akan memberikan label Bahwa Indonesia memang Parlemennya Parlemen yang terbuka, Parlemen yang modern Hilman dan Roy, TVR Parlemen, melaporkan Kita beralih ke informasi selanjutnya Amirsa Perundungan di institusi pendidikan Masih menjadi polemik yang belum terselesaikan Bahkan tak sedikit yang mengakibatkan korban jiwa Komisi 10 DPR RI mendorong lembaga pendidikan Untuk menerapkan Permendik Putri Stek nomor 46 Guna menjaga perundungan melalui pembentukan Satgas Anti Perundungan Perundungan di institusi pendidikan Kembali marak dan tak jarang hingga mengakibatkan adanya korban jiwa Komisi 10 DPR RI mendorong lembaga pendidikan Menerapkan Permendik Putri Stek nomor 46 tahun 2023 Dalam mencegah perundungan melalui pembentukan Satgas Anti Perundungan Satgas tersebut terdiri dari perwakilan guru, siswa, dan orang tua Sebagai langkah pencegahan agar tindak kekerasan tidak tumbuh di lingkungan pendidikan Anggota Komisi 10 DPR RI Himmatul Aliah mendesak seluruh sekolah di Indonesia Menerapkan Permendik Putri Stek nomor 46 Untuk memutus mata rantai perundungan anak di sekolah Ini tuh sudah diantisipasi sebetulnya dengan peraturan ini Sudah ada sanksi hukum yang tegas Yang kedua, peraturan yang terbaru ini yang tahun 2023 ini Malah sudah mewajibkan sekolah-sekolah ada Satgas-Satgas khusus Karena memang kasus perundungan ini makin hari makin mengkhawatirkan Jadi seharusnya ini memang benar dijalankan implementasinya ini dengan tegas Sekali lagi harus dengan tegas Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum itu Sehingga akhirnya tidak menimbulkan efek jerak Sanksi hukum pertama harus ditingkatkan karena aturan itu dibuat Lebih lanjut, Himmatul mendorong pihak sekolah dan guru Berkolaborasi dengan orang tua untuk peka terhadap kondisi anak Sehingga mereka berani berbicara kepada guru atau orang tua Jika mengalami perundungan di lingkungan sekolah Samuel Aditya, TVR Parlemen, melaporkan Aturan Kemenake terkait usia minimal 15 tahun yang masuk Klasifikasi penduduk angkatan kerja dinilai perlu diperbaiki Anggota Komisi 9 DPR RI mengkritik aturan tersebut Karena menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas SDM Indonesia Anggota Komisi 9 DPR RI Itet Rijayati Sumaryanto Mengkritik keras aturan Kemenake terkait usia minimal 15 tahun Yang masuk klasifikasi penduduk angkatan kerja Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja Penduduk usia kerja merupakan penduduk dengan usia 15 tahun dan lebih Yang bekerja atau punya pekerjaan Namun sementara tidak bekerja dan pengangguran Menanggapi hal itu Itet merasa prihatin Melihat banyak anak di bawah umur terpaksa putus sekolah Karena memilih untuk bekerja Menurutnya hal ini menjadi salah satu penyebab Perendahnya kualitas SDM Indonesia Nah pada 15 tahun itu kalau dilihat kan masih SMP Iya kan? Itu masih anak sekolah lah Saya 15 tahun saya kelas 3 SMP loh ya Nah sekarang mereka dimasukkan ke tenaga kerja Untuk apa? Tapi tidak dijelaskan Di sinilah masalah data di Indonesia kan selalu dimana-mana dibicarakan ada masalah Jadi tidak menjelaskan 15 tahun itu kerja apa Apa dia tukang sapu Apa dia tukang lap-lap aja Atau di restoran suci piring Kan kasihan Umur 15 tahun mereka masih membutuhkan bimbingan-bimbingan Kemudian menimbulkan, apa menumbuhkan yang namanya critical thinking itu Jadi harus sekolah Jangan 15 tahun suruh kerja gitu loh Setelah menyampaikan kritiknya ITED meminta pemerintah mengevaluasi data tenaga kerja Serta memberi perhatian lebih pada pendidikan anak Agar Indonesia memiliki SDM yang berkualitas Dalam upaya menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 Rodiah, TVR Parlemen melaporkan Akhir-akhir ini masyarakat dibuat resah dengan lonjakan harga beras yang semakin tinggi Apalagi menjelang bulan Ramadan sebentar lagi yang akan tiba BPS mencatat kenaikan harga beras menjalar ke 268 daerah di Indonesia Bahkan di daerah dengan catatan surplus beras Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi untuk itu Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17 Sini ditambang Konflik yang terjadi Masalah yang tersisikan Menjadi kesenjangan sosial Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa Mau komplain juga gak didengar Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya Maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen Kami menyusuri batas-batas peristiwa Mengurai berbagai polemik yang terjadi Melurukan suara-suara marginal Menjadi nyata dalam setiap aspirasi Melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat Saksikan aksi Dewan Setiap hari Senin dan Rabu Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Anda masih bersama kami di TVR 17 Pemirsa naiknya harga beras yang belum terkendali Diperparah dengan pasokan beras yang semakin menipis Para pedagang beras kini kesulitan mendapatkan pasokan Anggota DPR ini menilai pemerintah gagal mengatasi kenaikan harga bahan pokok Terutama beras Lalu langkah apa yang diancurkan DPR dalam mengatasi kenaikan harga beras Tim redaksi TVR Parlemen telah merangkumnya dalam segmen editorial Parlemen Berikut ini Mayoritas harga rata-rata bahan pokok di tingkat nasional Mengalami kenaikan Salah satu kenaikan harga pangan yang membuat masyarakat menjerit adalah harga beras Kenaikan harga tersebut sudah melampaui ketentuan harga eceran tertinggi atau HET Badan Pangan Nasional BPS mencatat Kenaikan harga beras menjalar ke 268 daerah di Indonesia Bahkan di daerah dengan catatan surplus beras Naiknya harga beras yang belum terkendali Diperparah dengan pasokan beras yang menipis Para pedagang beras kini kesulitan mendapatkan pasokan Stok di penggilingan padi pun terbatas Anggota DPR RI menilai pemerintah gagal mengatasi kenaikan harga bahan pokok terutama beras Kemampuan pemerintah melakukan operasi pasar dinilai mulai berkurang Apalagi dengan adanya penyaluran bansos pangan kepada masyarakat Pemerintah sebaiknya melakukan penataan mulai dari tingkat petani seperti bibit, pupuk, dan irigasi hingga masalah penjualan di pasar Impor beras tidak bisa selalu dijadikan jalan pintas untuk mengatasi melonjaknya harga di dalam negeri Itu untuk 22 juta penduduk miskin Masing-masing dapat 10 kilo beras per bulan Itu total kebutuhannya 1,3 juta ton Sehingga tentu mengurangi fleksibilitas pemerintah untuk melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga Ya impor, cara paling gampang kan seperti itu Tapi kan untuk jangka panjang, ketika kita bicara soal kedaulatan pangan Kan bukan solusi impor itu Bukan solusi jelas di dalam jangka panjang Apalagi nanti kalau banyak negara melakukan proteksionisme Ya saya tidak boleh, saya tidak mau ekspor beras Terus kita mau seperti apa Fenomena El Nino yang berkepanjangan membuat masa panen menjadi mundur Namun pemerintah tidak bisa sekedar beralasan Dampak El Nino mempengaruhi pasukan beras di dalam negeri Nyatanya penyerapan gabah di tingkat petani selama ini masih rendah Belum lagi, harga pembelian pemerintah atau HPP di tingkat petani tetap di bawah harga pasar Selain itu, kebijakan alih fungsi lahan pertanian hingga 100 ribu hektare Juga menjadi persoalan lain yang mengakibatkan produksi beras di tanah air berkurang Ketika bulog itu konsen kepada penyerapan gabah petani Petani kan tinggal panen, ngeringkan Terus diambil oleh mitra bulog Kan gitu deh, selesai kan, cepat Nah hari ini ketika bulog mengambil beras Maka dibunuhkan beberapa langkah Panen, kering, kering, giling, sortir Nah jadi ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh petani dan itu belum tentu diterima oleh bulog Karena bulog punya ketentuan-ketentuan sendiri kan Soal kadar pecah, soal tingkat keputihan dan lain sebagainya Nah akhirnya ini yang membuat harga di tingkat petani produsen itu juga mahal Berkurangnya produksi beras nasional sejak tahun 2022 harus disikapi secara serius Pemerintah harus mulai memikirkan dan melakukan langkah modernisasi pertanian Agar generasi muda Indonesia berminat terjun ke sektor pertanian Secara presentase, generasi muda yang menekuni sektor pertanian hanya 29% Eksentifikasi komoditas tertentu juga perlu diakomodir pemerintah Untuk memicu ketertarikan generasi muda Indonesia Mengembangkan komoditas baru pengganti beras Kreativitas generasi muda seiring perkembangan teknologi sangat dibutuhkan Untuk mengembangkan sektor pertanian dalam negeri Dengan cara-cara yang modern Garap sawah tidak lagi pakai traktor roda 2 tapi pakai traktor roda 4 Penyemprotan hamanya dengan menggunakan drone Panennya dengan combine harvester Dan kemudian sistem tata airnya dikelola dengan tata air yang mungkin bisa dikonversi Kawasannya dari kawasan yang pangan ansik menjadi pangan dan wisata alam Ini kan sangat menarik bagi anak-anak muda Peningkatan kesejahteraan petani Modernisasi pertanian Diikuti inovasi dan kreativitas generasi muda Akan menjadikan sektor pertanian Indonesia maju Dan program kedaulatan pangan nasional dapat tercapai Terbiasa di tengah mahalnya harga beras Presiden Jokowi Dodo menyampaikan penyebab kenaikan beras Karena adanya perubahan cuaca yang mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami gagal panen Dan kondisi ini hampir terjadi di seluruh negara di dunia Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi Untuk itu jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di TVR 17 DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri Sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3 Kontribusi aktif BKSAP DPR RI Memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global Melalui IPU, IPA IPPF, IPA, dan PUI BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah Dalam melaksanakan politik luar negeri Terima kasih telah menonton! Anda kembali menyaksikan TVR 17 Pemirsa anggota komisi 4 DPR RI Johan Rosihan Menepis alasan pemerintah yang menyebut Langka dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca Menurutnya kelangkaan disebabkan alih fungsi lahan persawahan yang begitu besar Dan penurunan tingkat produksi hingga 1,2% Dan selengkapnya berikut wawancara rekan kami Umam Hidayat dengan anggota komisi 4 DPR RI Baik Umisat TVR Parlemen dimanapun Anda berada Dapat kita ketahui bersama bahwa saat ini terjadi kekosongan beras Di retail modern dan juga supermarket Namun sebaliknya stok beras di pasar tradisional cukup banyak Namun saat ini dijual melampaui harga eceran tertinggi Dimana pasar tradisional saat ini tidak mematuhi harga eceran tertinggi pada saat ini Dan Pemirsa bagaimana terkait dengan pengawasan dari komisi 4 terkait hal tersebut Kita telah bersama dengan salah satu anggota komisi 4 DPR RI Bapak Johan Rosihan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 Baik Pak terkait dengan kelangkaan beras Ini Pak kan sebentar lagi juga akan memasuki bulan Ramadan Bagaimana terkait dengan pengawasan dari komisi 4 sendiri Pak? Ya kita tetap mengasukkan pengawasan reguler Tapi tentunya harap juga dimaklumi Pertama DPR sekarang masih masa reses Yang kedua ini pas kapomilu teman-teman juga masih konsen di dapil Masih konsen di perhitungan Tetapi walaupun demikian Tadi pagi kami baru diskusi-diskusi juga di grup Ternyata ini merata di seluruh Indonesia Nah karena ini harus perlu menjadi perhatian kita Terutama pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional Maupun Menteri Pertanian juga Menteri Perdagangan Ya mari sama-sama kita cari solusinya Kemudian kita secara jujur mengungkapkan sebabnya Nah jika mengungkapkan sebabnya itu Pak Apa sih Pak penyebab utamanya terkait dengan kelangkaan beras ini Pak? Hari ini pemerintah terlalu mensimplifikasi atau menyederhanakan persoalan kelangkaan beras ini dengan halasan cuaca Padahal kalau menurut kami ya Persoalan utama dari persoalan beras ini adalah memang harus dibuka faktanya secara jujur bahwa memang produksi kita turun Dibandingkan 2023 misalnya itu dibandingkan 2022 itu kita mengalami penurunan produksi itu 1,2% Dan ini adalah penurunan yang sangat signifikan dan tertinggi di dalam sejarah Pada saat yang sama tingkat konsumsi itu meningkat Dari apa namanya Yaitu Yerorientnya gitu dia apa namanya Dia apa 1,1 dia meningkat perusahaan Jadi tidak adanya beras di retail itu karena memang Ada ketidakseimbangan antara Antara apa namanya Supply dan demandnya Jadi tidak bisa kita sederhanakan bahwa ini akibat cuaca Yang kedua persoalan yang cukup signifikan menurut kami adalah Laju alipungsi lahan itu yang sangat dalam setahun itu Sawah itu sekitar 90.000 sampai 100.000 hektare itu hilang Bahkan luas baku sawah kita itu sampai 50.000 itu per tahun hilang Nah ini harus menjadi perhatian kita jangan disiplifikasi dengan persoalan El Nino cuaca ini Cuaca ini kan bisa kita antisipasi Kita punya BMKG, kita punya brain, kita punya apa sekalian itu bisa diantisipasi Tetapi yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah Ayo dong konsen, jangan sampai laju alih fungsi lahan pertanian itu Dibiarkan begitu saja dari lahan pertanian kepada non-pertanian Lalu terkait dengan bulan Ramadan yang sudah semakin dekat Apakah Bapak optimis Pak Kelangkan Beras ini dapat segera diatasnya oleh pemerintah? Ini kan persoalan yang berulang tahun setiap tahun gitu ya Dan saya yakin bahwa pemerintah akan bisa meyakini Persoalannya adalah bukan soal ketersediaan atau tidak Tetapi bagaimana kita menjaga kesteimbangan produksi dan suasembada pangan kita Ya kalau sekedar melengkapi ketersediaan ya kita bisa impor Tapi apakah itu solusi yang kita pilihkan itu dia persoalannya seperti itu Karena saya sangat yakin sekali apalagi kita di Indonesia ini Umat Islam begitu dominan di Indonesia Maka seperti yakin saya pemerintah ini akan memenuhi itu Persoalannya itu adalah bagaimana cara memenuhinya itu persoalannya Baik terima kasih Pak atas waktunya Baik Bapak Indonesia itu tadi dialog singkat kita bersama dengan Salah satu anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Johan Rosian Dan beliau mengatakan bukan permasalahannya bukan terjadi Eh bukan karena kelangkaan Namun bagaimana cara kita mempersiapkan dan juga menjaga suasembada pangan kita Dan Mirsa itu saja yang dapat kami laporkan Saya Om Hidayat kembali ke studio Selanjutnya Om Mirsa apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini Selengkapnya Usai Jada tetaplah bersama kami di TVR 17 Konflik yang terjadi Masalah yang tersisikan menjadi kesenjangan sosial Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa Mau komplain juga gak didengar Sebab apa Pak itu menyangkut isi perut kami semua Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya Maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen Kami menyusuri batas-batas peristiwa Mengurai berbagai polemik yang terjadi Meluruhkan suara-suara marginal Menjadi nyata dalam setiap aspirasi Melaksanakan tugasnya sebagai Wakil rakyat Saksikan Aksi Dewan Setiap hari Senin dan Rabu Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 Mirsa TVR Parlemen Kali kita akan masuk ke segmen media online nasional Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media Serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan Bersama rekan kami di Fariska Halo selamat sore Mirsa Kembali bersama saya di Fariska dalam segmen media nasional Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional yaitu Perlu perubahan regulasi terkait KUA diwasanakan tempat menikah semua agama Mirsa disini Anda bisa lihat di layar kaca Anda Beberapa media online menyebutkan bahwa Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas Mengusulkan ingin menjadikan kantor urusan agama atau KUA Sebagai tempat menikah semua agama Terkait hal itu Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili Menilai perubahan regulasi KUA diperlukan adanya perubahan undang-undang perkawinan Agar KUA bisa mencatat pernikahan semua agama Karena berdasarkan undang-undang perkawinan Pencatatan pernikahan agama Islam dilakukan di KUA Sedangkan untuk pernikahan agama lain cukup dilakukan di pencatatan sipil Meski demikian Aceh Hasan Syazili mendukung bahwa KUA menjadi tempat menikah semua agama Sebab di Indonesia memiliki beberapa agama dan kementerian agama seharusnya memang melayani semua agama Baik Mirsa kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional Yaitu berita mengenai Kris Dayanti yang mengatakan bahwa tugas untuk menurunkan stunting adalah tugas bersama Di sini bisa Anda lihat beberapa media online menyebutkan bahwa anggota Komisi 9 DPR RI Kris Dayanti mengatakan bahwa pada tahun ini target untuk menurunkan angka stunting di level 14% merupakan tugas bersama Tak hanya BKKBN saja tetapi seluruh kementerian dan juga lembaga dapat terlibat Karena tugas untuk menangkal kekurangan gizi pada anak memiliki pendekatan multisektor Meskipun di masa depan terdapat rencana program makan gratis Kris Dayanti juga mengatakan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui nilai nutrisi dari makanan tersebut Apakah sudah mencukupi kebutuhan anak-anak ataukah belum Selain itu penurunan stunting tetap akan diikuti di berbagai daerah Sebab angka stunting di kota Tanjung Pinang berhasil turun pada tahun lalu Baik mirsa itu tadi headline di media online nasional yang membahas terkait dengan Perlu perubahan regulasi terkait KUA diwacanakan tempat menikah semua agama Dan juga Kris Dayanti yang menyebutkan bahwa tugas untuk menurunkan stunting adalah tugas bersama Sekian dari saya Edi Fariska, kembali di Kerekandadi Terima kasih Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini Saya Edi Ramadhan Besta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas Mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda TVR Parlemen, Referensi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.